selamat datang di showcase ini ya flatworld jadi ini aja saya nge showcase lapangan sepak bola ini yang luas bukan jadi yang nge showcase adalah ini jadi di belakang saya ini ada bangunan dibangun di atas flatworld gitu jadi di dunia yang datar dan dia langsung ditempatkan di atasnya ini gede banget ya soalnya ini dahsyat abis bentukan bangunannya waduh nih lumayan luas gitu yuk ini jadi dia bentuk kayak mungkin di Mars atau dimana ini ya lokasinya dia bentuknya waduh kita langsung dihadapkan pada tiang ini tiang apa sih gak tau nih tiang listrik mungkin ya waduh yang tengah nih hancur jadi ini dia kayak ngegambarin diorama peperangan gitu mungkin waduh nih yang tengah lagi hancur tiangnya cuman keren banget ya bikin ininya ya detailnya gitu loh waduh ini tuh kan ada ada apa kayak kabelnya nih jatuh hancur kayak ada remahan-remahannya gitu waduh ini bener-bener detail ya mantep wah disini ada kayak kotanya mungkin ini kayak bentukan kotanya kota yang hancur gitu mungkin wah ini kayaknya mungkin pas lagi perang saya gak tau nih lokasinya mungkin di Mars atau dimana ini pokoknya lokasinya ada kayak di gurun gitu wah ini kayak tempat apa nih ya tempat menyimpan kayaknya gas atau apa atau fluid dan disini wah ini ada Optimus Prime ada Optimus Prime nyasar disini Optimus Prime apa tayo ini oke ini disini wah ini saya gak tau nih tempat apa wah tapi ini mirip ini ya kalau ada yang main jaskos ya ini kayak tempat yang buat dihancurin-hancurin gitu dia kan ada kayak ininya kayak kilangnya gitu kayak di jaskos ini yang buat dihancurin-hancurin gitu kan waduh waduh ini yang panjang apa nih ini apa nih oh ini kereta ternyata oh ini komuter lain bukan ini dia kayak ngangkut apa gitu ya kayak ngangkut barang gitu kayak kereta kargo ya di belakang sini oh ini relnya sampai sana cuman hancur waduh ini ini adalah robot robot yang kayak ada di film Avatar ini ya waduh Avatar bukan Avatar yang itu yang biru itu wah ini juga sama dia kayak nembak ke sana musuhnya ada di sana wah keren banget detailnya loh waduh oh ini tank wah ini tank super ini nih ini adalah senjata ini bisa dimasukin gak ya senjata andalan kayaknya ini bisa masukin oh bisa ternyata ternyata bisa dimasukin bisa jalan ya gak mungkin ya gak bisa jalan ini lah ya dia kayak bikin diorama gitu jadi kayak kayak lapunya tulus ya bukan maksudnya diorama ini diorama apa namanya bangunan-bangunan gitu mungkin dia lagi bikin suasana perang gitu ya suasana perang gitu ini keluarnya bagaimana untung ada tombolnya oke wah ini keren banget sih asli ada kayak antenanya bentukan ini ya tembakannya waduh ini juga oh ini sama nih ini tank juga sama nah kan ini mantap jiwa waduh ini apa nih oh ini kayaknya anti-aircraft gitu ya jadi kayak mungkin nih waduh detailnya liat-liat ada api-apinya di belakangnya ada bekas waduh ini kayak buat ngancurin gitu cannon gitu ya nembak kayaknya sih anti-aircraft gitu saya ini aja sotoy waduh ini ini adalah bangunan yang waduh bikin geleng-geleng kepala sampe pusing ini bikinnya bagaimana coba ya waduh ini waduh detailnya liat nih kan ini kan engselnya gitu kan waduh bentukannya tuh kakinya tuh kan ini kayak kayak engsel pintu ya apalagi tuh nah ini ada kayak kabelnya gitu nih kabelnya jadi dia bikinnya tuh kayak apa namanya sesuai kayak aslinya gitu maksudnya aslinya aja saya gak tau gimana maksudnya ada ini ada kayak apa masuk akalnya ini ada kayak buat bekas sambungannya jadi tuh dihubungin sama kabel yang kuning nih waduh detailnya loh waduh 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 ini mantap jiwa emang ini aduh saya ngomong aduh sampe berapa kali nih ini oh ini beda tanknya ya ini ada kayak di atasnya kayak ada sensornya gitu mungkin atau roket mungkin di belakangnya juga agak beda ini gede banget ini mungkin dia mau bikin kota gitu kayak rumah gitu wah ini oh kakinya ada 6 jadi kayak serangga gitu kakinya ada 6 ini kan wah ini detailnya liat detailnya astaga ini mantap jiwa cuman yang di tengah ini kayaknya dia kayak buat penyeimbang mungkin ya soalnya kan beda dibentukannya yang ini kan kayak luas gitu diameternya wah kayak apa sih namanya kayak buat claw gitu ya pencakar gitu nah yang ini kayaknya penyeimbang ini masalahnya ya gede banget ini bikin berapa orang kalau yang bikin sendiri waduh apalagi bikin di survival waduh baru ngerencanain aja mungkin sudah pusing kepala ini dia bikinnya detail tapi ini kayak mirror gitu bagian bawahnya ya bagian atasnya oh ini dia kepalanya capitnya mungkin ini adalah serangga kumbang atau laba-laba gak mungkin ada gituannya ya maksudnya gak ada kayak capitnya gitu binatang apa yang gak ada capitnya ya maksudnya serangga apa ya ya begitulah kumbang mungkin ya kabuterimon ini mungkin kabuterimon jimon tapi itu mungkin lu makin ngabur ini tempat buat rajanya mungkin bukan kayaknya buat ini doang ya buat ya buat ini doang teksturnya gitu doang wah di depan keren banget kalau misalnya ini waduh maju serang gitu ya wah ini oh ini ada cannonnya lagi dia pake observer ini mungkin dia ada tekstur pack tersendiri juga mungkin saya gak tau cuman pake tekstur pack standar aja ini udah wadau ini udah keren banget masalahnya maksudnya ini apa namanya bangunnya tuh agak ribet gitu buat dibangun gitu gak simple gitu wah berarti emang niat banget ini kayak tempat buat nyantai tempat apa nih saya juga gak tau nih di belakangnya wah ini adalah tempat landasan ya jadi landasan ini pesawat yang belum kebuka gitu sayapnya nih landasannya terbang wuuu langsung ke bawah nyungsep gak gak ke atas langsung ke bawah ini kalau sayapnya kebuka jadi kayak begini nih nah kan wah jadi kayak burung ini burung garuda ini wah ini apa lagi oh ini head dia pake head gitu wah ini emang bener-bener ini mungkin mungkin ya wah ada cannonnya juga mungkin dia kayak apa namanya rumah berjalan gitu terus ini pasukan-pasukan pelindungnya terus dia lagi diserang cuman diserangnya gak tau nih sama siapa sama Wither mungkin ya wah ini kayak avatar dia bawa kargo nih wah ini bener-bener kayak pesawat yang di avatar ini avatar yang biru ya bukan avatar yang itu avatar ini beda itu bukan yang kartun maksud saya bukan yang itu nah ini wah ini sama nih kayak di avatar nih wah disini ada bangunan lagi wah disini helikopter terlihatnya tempat buat helikopternya terus disini kayaknya nih ya kayaknya ini di ancurin gitu mungkin diserang terus mereka pada pindah naik yang tadi ini ngasal banget sih ini yang bikin mapnya mungkin pasti liat wah ini geleng-geleng aduh ini orang ngomong apa wah disini ternyata ada pesawat rahasia oh mungkin itu pesawatnya Darth Vader mungkin ya semuanya jadi masuk sini ini tuh kan jadi di ancurin mungkin ada yang dicuri nih mungkin ya disini jalan tol ini ada tempat parkir tapi mungkin jalan tol berarti jalan apa gitu ini tempat parkirnya disini ada wah ada hitayo lagi disini ini masih pake head ini kayak tempat persimpangan gitu oh ini relnya yang sampe depan ya kan oh bener ternyata ini rel si ininya tapi kok ancur ya jangan diinjek nih sama si ini nih manusia kumbang manusia kumbang apa namanya rumah kumbang wah oh ini ada tempat masuknya kita bisa masuk ke dalam wah ini kayak ini kayak di bioskop ya pintu teater 2 sedang dibuka jadi kalian yang belum masuk segera lari kalau mah ditutup mungkin ngabur oh ini bisa langsung liat ke landasannya di depan sekalian nyantai-nyantai ngobrol gitu mungkin disini kayaknya gak ada apa-apa disini wah ini kayak tempat ininya apa namanya mesin-mesinnya ini cuman gak gak ada yang dibuka gitu maksudnya maksudnya apa saya gak ada mungkin maksudnya gak ketemu gitu tempat buat masuk ke dalam rumahnya itu loh wah cuman ini terlalu wah ini apa nih danger high explosive oh ini dia pake generator ini nih tenaga nuklir ya warna merah ini mungkin saya gak tau nih sirup mungkin ya itu tenaga nuklir oh ini kontenernya ditaro sini kontener yang dibawa sama sih pesawat avatar ini sama pesawat avatarnya nyolong ya disini buat tempat-tempat gini wah ini ada crane crane buat narik dari atas ke bawah wah keren banget nih bikin bentukannya maksudnya detail ini terlalu ekstrim sih ya kalo dibikin survival mungkin saya bisa waduh masuk rumah sakit mungkin begini-begini ya ini apa ya mungkin kayak sistem exhaustnya gitu ya kayak mesin di atasnya gitu kayak corobong gitu ya oke saya abisin aja teman-teman untuk waduh saya masih masih gak percaya ini bisa bikin begini ini orang keren banget oke guys sampai sini aja dulu episode kali ini terima kasih jangan lupa untuk like, share dan juga komen sampai jumpa di episode-episode selanjutnya so bisa out then bye